Intro Berdasarkan hasil penelitian dan investigasinya atas laporan warga terhadap kedugaan tindak pidana pelanggaran pemilu oleh Wali Kota Batam bersama anggota DPR RI Partai Nasdem asal Kepulauan Riau Bawaslu menyatakan bahwa tuduhan terhadap terlapor tidak terbukti dan menutup laporan tersebut. Atas laporan ini, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur sesuai pada Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Wali Kota Batam Muhammad Terudi dan Nyad Kadir, anggota DPR RI yang saat ini juga menjadi caleg untuk DPR RI dilaporkan atas tuduhan tindak pidana pelanggaran pemilu pada acara Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan. Acara ini juga diduga di CCP dengan kampanye caleg DPR RI dan salah satu pasangan capres. Kegiatan itu diabadikan dalam bentuk rekaman video singkat dan sudah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Batam, Sailendra Reza Irwansyah mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor pada 4 Desember 2018, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur sesuai pada Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu No. 28 tahun 2018. Dalam rekaman video singkat tersebut, tampak Wali Kota Batam dan caleg DPR RI dari Partai Nasdem Kompak bertanya kepada masyarakat tentang siapa yang akan dipilih pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Kita sudah mendalami, mengkaji, menginvestigasi, mengklarifikasi sesuai dengan laporan yang masuk ke kami. Buasanya ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haimuruhi, dan Bapak DPR RI, Betul Angusinyat Kadir. Dan itu kita lakukan tadi, investigasi, klarifikasi, dan sebagainya. Dan hasilnya belum memenuhi unsur tindak-bedaan pemilu, sehingga kita tutup di bawah seluruh. Dari Batam ke Pondriau, Andri Sofian, Tri Brata Titi. Salam Tri Brata.